Intro Om Swastiastu, Om Swastiastu Dokter Om Swastiastu Senang sekali pemirsa Bali TV Kami kembali hadir dalam Harmoni Bali Bersama saya Agus Cegatraya dan selama satu jam ke depan Kita akan membahas topik kita Yang tentu sangat menarik sekali Tidak hanya kalangan muda Tapi juga generasi yang sebelumnya juga Sudah sangat familiar juga dengan topik ini Yaitu tentang kebahagiaan seseorang Dimulai dari senyum yang sehat Sehingga dari senyum sehat Kita dapatkan senyum yang indah Tentunya di sejauh kami telah hadir Dokter Gigi Yaitu dokter Dewa Madya Suta Jaya Spesialis Konversasi Gigi Om Swastiastu Dokter Gimana kabarnya hari ini? Baik semua Bugar fit dan tentu sudah siap untuk memberikan informasi Siap Iya dokter Dewa Merupakan dokter spesialis konservasi gigi Yang dimana dokter spesialis konservasi gigi Seperti apa itu dok? Sedikit aja ulasan Oke konservasi sebetulnya adalah Suatu bagian dari subspesialis dokteran gigi Yang berusaha untuk mempertahankan gigi Selama mungkin di rongga mulut Ya dan itu juga akan berpengaruh Terkait dengan bagaimana Merawat gigi Sehingga gigi itu Bisa sehat Dan tentunya bisa menghasilkan senyum sehat Dan senyum indah Dan tentunya nanti Pemirsa Bayi TV Topik-topik kita Terkait dengan senyum sehat Yang mengarah pada senyum indah Terkait dengan bagaimana Merawat gigi Gigi berlubang Kemudian karang gigi juga Bagaimana Biar gigi rapi Terlihat indah Sehat tentunya yang paling utama Kalau kita berbicara yang pertama Arti dari Senyum sehat Sehingga senyum indah Itu seperti apa dokter Dewo? Jadi begini Mulut adalah pintu masuk Sebuah semua penyakit Segala penyakit Yang dimasukkan dengan kata-kata sehat Itu adalah Oral hygiene pertama Dimana oral hygiene itu Sangat berpengaruh penting Buat kesehatan Rongga mulut Dimana Bakteri Penyakit Semua berasal dari Seperti itu Jadi kalau kita bicara dengan Senyum sehat Artinya senyum itu Sehatnya dulu Sehatnya adalah Meminimalkan bakteri Kemudian jika Bakteri itu banyak berasal Faktor-faktor utama adalah Gigi berlubang Karang gigi Dan mungkin Banyak hal Dari Crowdednya gigi Segala macam Fungsi pengunyahan Dan sebagainya Jadi dimaksud dengan sehat adalah Funksionalnya dulu Fungsi dari gigi itu Dia bisa mengunyah dengan baik Tanpa ada rasa sakit Itu kata sehatnya Sehatnya dulu Kemudian kalau kita ngomong Masalah indah Itu adalah Faktor Setelahnya Setelah sehat Kita mendapatkan Sesuatu yang indah Yaitu misalnya Gigi berlubang Ditambah jadinya Bagus So Itulah meaning dari Arti kata dari Indah Kemudian ada karang gigi Banyak Gusi Inflamasi Atau beradang Merah Kemerahan Dengan pembersihan Karang gigi yang sempurna Dengan Yang regular ya Regular 3-4 bulan sekali Maka kita akan mendapatkan Suatu oral hajin Yang bersih Itu adalah makna dari Indah Juga indah seperti itu Jadi kelihatan lebih Bersih Kemudian Gigi yang berdesakan Misalnya Berdesakan juga Dilihat orang juga tidak Enak Itulah makna dari Indah Jadi Kita harus bisa bedakan antara Sehat Atau indah Kalau ditanya pilih mana Sehat atau indah Saya akan lebih menjawab Sehat dulu Kemudian baru kita indah Sehat Indah akan selalu diikuti Dengan sehat Seperti itu Tapi kalau misalnya Tidak sehat Berarti otomatis Tidak sehat Tidak mungkin indah Karena Banyak sekali faktor-faktor Yang misalnya Mau indah saja Melupakan fungsi sehatnya Jadi Sehat Sorry Indah Tapi kelihatannya indah Bagus nih Putih semuanya Ini semua Tapi dalamnya rusak It's not sehat Buat saya Itu cuma Delay Suatu penyakit Atau menunda Suatu penyakit Akan datang Di kemudian hari Nah jadi Bedakan dulu nih Sehat Dan indah Seperti itu Kata kuncinya Cuma di sehat dan indah Karena kebahagiaan Tidak mungkin orang bahagia Kalau sakit gigi Ya benar Benar ya Kemudian tidak mungkin Orang itu merasakan Pede Percaya diri Kalau senyumnya Ya ada yang kuning-kuning Ada segala macam Jadi Faktor-faktor itulah Yang bikin kita memang harus Sehat dulu Baru kita Mikirkan Indah Oke Benar sekali ya Kalau dibilang ada yang Lebih baik sakit Hati pada gigi Mending sakit gigi Karena benar juga Kata dokter dewa Bahwa Sehat dulu nih Sehat dulu bisa Ngunyah nyaman Yang tidak Bawa mulut Karena banyak sekali Problem-problem dari Kesehatan gigi Dan mulut itu dok ya Di antaranya seperti apa Problem-problem itu dok Jadi misalnya gini Kalau gigi berlubang Contohnya Berlubang orang akan Sangat tidak nyaman Mengunyah Pada daerah tersebut Akibatnya orang itu Tidak akan menggunakan Makanan gigi tersebut Untuk mengunyah Akibatnya karang gigi Munculnya Banyak Paling banyak adalah Daerah situ Oke Lubang Akan semakin bertambah Besar By the time Nah Semakin lamba besar Semakin pasnya tidak nyaman Semakin dia tidak akan Menggunakan Nah Otot kita Akan berubah Posisi kita Profil muka kita Akan berubah Dan sebagainya Bisa karena pengaruh gigi ya Bisa Karena pengurahan Makanan Pengunyahan Satu sisi Ya logikanya Kalau sakit gigi Tidak mungkin dipakai makan kan Benar Sepakat sekali Nah jadi Orang kan mendelay itu Ah kalau tidak dipakai makan Tidak sakit Oke fine Betul Tapi apa yang terjadi adalah Profil muka kita berubah Apalagi kalau terjadinya Tahunan Oke Kemudian Pada saat dia profil muka Apakah itu terlihat indah Tentu tidak Ya Sudah Seperti itu Contoh kedua Karang gigi Kita ngomong Segala macam Karang gigi Itu ada unsur Bau mulut Halitosis Halitosis Kita bahasa medisnya Halitosis ya Halitosis itu adalah Suatu Bau yang tercipta oleh Karena PH nya PH mulut itu Berubah Oke Jadi Gusinya beradang Ya Begitu dia ngomong Udah Dari jarak jauh aja Udah 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 kerasa nih Nggak Confidence Berarti Akhirnya dia Akhirnya dia apa Ya kadang-kadang Pakai masker aja dia bisa pingsan sendiri Oke Baik Jadi Buat saya Karang gigi itu Nomor dua Oke Ya Mulai dia tidak Confidence Pada saat Bertatap muka Pada saat Meeting Pada saat apa Itu akan mempengaruhi Ya Kesehatan Keindahan Bahagia nggak Kalau nggak deal Misalnya ngomong Masalah apapun Tidak deal Atau apa Nggak bahagia juga Jadi Banyak faktor-faktor Seperti itu Dan perawatan-perawatannya Simple kok Contoh gigi berubang Ya udah Preventive is better Dan kuratif Artinya perawatan Before Mendeteksi secara early Secara dini Itu lebih baik Daripada Mengobati Karena setelah pengobatan Akan terjadi Rehabilitasi Jadi Better kita mencabatkan Suatu yang Preventive dulu Mendeteksi dulu Memperbaiki dulu Supaya dia tidak terlalu Besar Atau jadi masalah kemudian hari Sama kayak Karang gigi Kenapa WHO sudah menyarankan Beberapa case Menyarankan Tidak setahun sekali Tapi setahun Minimal dua kali Oke Dulu setahun sekali mungkin Sekarang dua tahun sekali Setahun dua kali Karena apa Karena Prevalensinya meningkat Nah Jadi karang gigi adalah Salah satu faktor Yang tidak boleh Dilepaskan juga Karena karang gigi Dengan karang gigi Membersihkan karang gigi Berarti kita membersihkan Bakteri-bakteri yang ada Di sekitar Mulut Kalau Nambal itu Bakteri yang ada Di dalam gigi Itu sesuatu yang berbeda besar Jadi Dengan dua hal itu saja Itu sudah membuat kita Lebih berconfidence Lebih bahagia Lebih merasa sehat Begitu Ya berarti memang Pada dasarnya adalah Bagaimana kita bisa menjaga Dan merawat gigi kita Gigi dan mulut itu Sehat dulu Baru akan tampak indah Benar sekali Apa kata dokternya Bahwa ketika kita Tidak confidence Dan juga saya baru tahu Bahwa dapat merubah Profil Profil dari wajah kita juga Itu banyak sekali Ternyata Dampak yang muncul Dampaknya panjang sekali Tidak 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 Hanya satu tahun Dua tahun Tapi Ya Kita ketemu Lima tahun kemudian Posisi mulut Sudah berbeda Dan bagaimana Cara Mengatasi hal tersebut Kita akan bahas Di sesi berikutnya Tentu bersama dokter Gigi Dewo Setelah pariwara berikut ini Ya Ya Pemisah Bayi TV Kembali dalam program Harmony Bali Bersama dokter Gigi Dewo Dan dimana Beliau telah tadi Membahas sedikit Ulasan terkait Bagaimana Gigi yang sehat Itu merupakan modal awal Untuk bisa menjadi Kesehatan Gigi dan mulut Yang tampak indah Dan Sebelumnya juga dokter Dewo Menyampaikan bahwa Ada karang gigi Kemudian bisa merubah Muka wajah Seperti itu ya dok Selanjutnya Apalagi masalah-masalah Yang muncul dok Yang paling umum Sering terjadi adalah Pasti Perubahan warna Warna Ya Banyak orang yang menyadari Bahwa Di usia-usia 30 tahun Kenapa gigi saya kuning Nah Banyak faktor Banyak faktor Seperti kayak Misalnya Dia adalah Lapor rokok berat Dia adalah Dia suka minum kopi Dan sebagainya Dan Yang paling utama adalah Pasien ini Biasanya merasakan itu Karena usia Padahal sebetulnya Kalau buat saya Tidak ada hubungannya Dan Ada hubungannya Tapi biasanya itu adalah Orang-orang zaman dulu Yang sering minum obat Terlalu Obat antibiotik zaman dulu Oke Tapi itu sudah Kita tidak gunakan lagi Jadi gigi kuning Membuat orang Tidak pede Ya Senyum Tidak pede Apa Merasa kotor Mau diskeling Mau diapain Tidak akan efektif Karena Ya sudah basicnya Dari situ Makanya Sekarang kan perawatan-perawatan Banyak sekali Kalau pernah dengar Kata-kata bleaching Veneer Crown Itu selain Tujuannya untuk Estetik Tapi lebih juga Lebih ke arah tujuan Untuk memperbaiki Struktur gigi Struktur gigi Gimana itu dok? Jadi gini Pada saat orang-orang yang Punya masalah-masalah Kayak gigi yang Ciping Atau makan sesuatu yang keras Oke Dia biasanya Akan pecah Ya kan? Nah pecah-pecah ini akan Tergampang sekali Stain untuk Menempel Nah Dari situ kita Mengubahnya Banyak-banyak cara Bisa dengan penambalan Yang paling ringan ya Kemudian bisa dengan Veneer Kemudian bisa dengan Crown Dan Bleaching itu adalah Salah satu Faktor yang untuk Membuat gigi Putih Tapi ada Limitnya Begitu Jadi banyak faktor Untuk meningkatkan Kepercayaan diri Ya Dari bleaching Sampai ke crown Itu banyak Banyak cara Cuman memang Disarankan Pasien itu Lebih Ketika menggunakan Bahan-bahan seperti itu Dia harus bisa mengubah Habitnya yang lama Misalnya Habitnya Sekarang gigi terlalu keras Atau gak Bahaya juga? Bahaya Ya karena Usi pasti reseeding Pasti akan turun Yang kedua Makan sesuatu yang keras Dan dari depan Game over Yang ketiga Sudah pakai Banyak hal Tapi dia Sikat giginya Males Oke Oke Keempat Terakhir Ya Seperti saya bilang Preventive Sangat lebih baik Daripada tindakan kuratif Preventive Salah satunya adalah Scaling Dengan scaling Dokter akan melihat Banyak hal Ya Dengan scaling Kita bisa tahu Oh ini Sudah saatnya nih Harus ditambal Atau sudah saatnya Harus diperbaikin Nah dari mana Dokter tahu Scaling Karena Dari scaling Dokter melihat semuanya Nah Jadi buat saya General check up Itu Biasanya di follow up Sama scaling Karena scaling itu Kita gak akan tahu Orang itu akan Banyak sedikitnya Itu kita gak akan tahu Tapi dari scaling Itulah kita bisa tahu Permasalahan yang lebih Dari situ Dan Preventive Sekali lagi saya bilang Preventive Untuk mengetahui Masalah seperti itu Adalah Pintu masuknya adalah Dari perawatan yang regular Scaling Syukur-syukur Kalau scaling gak ada masalah Ya it's fine Gitu ya Tapi kalau scaling Ditemukan suatu Oh lubang Initial Apa Deteksi dini Kita selesaikan pada saat itu juga Mungkin gak akan jadi masalah Gitu Jadi Bikin seperti itu lah Jadi preventive Lebih Saya lebih tekan kan ke preventive Kalau masalah warna Warna ini semua Bisa Banyak Cara Kita di dunia teknologi Dentistry ini sudah Menggunakan digital dentistry Semua dentistry ini semua kita bisa Bahkan kita bisa Mau membentuk giginya seperti apa Kita sudah menggunakan komputer Oke Jadi kita tidak menggunakan cetakan Kita bisa Scanning Kita bisa desain Kamu maunya seperti apa Warnanya seperti apa Kita bisa Dunia digital dentistry sekarang sangat-sangat membantu Sangat-sangat membantu untuk menentu Apa Goalnya pasien apa Selain dia mendapatkan senyum sehat Ya Dia juga bisa menentukan Dia mau seperti apa By The design Oke Jadi sekarang kita masuk dalam dunia digital dentistry Which is itu kita tidak bisa Pungkiri bahwa digital dentistry Atau Apa ya Semua teknologi itu sangat membantu kita Dari early detection Karies Membentuk gigi yang pasien mau Termasuk color yang dia mau Itu kita bisa lakukan itu semua Karena kita sudah dalam era digital Digital Dan digital itu Sangat membantu kita untuk Ya Mendapatkan senyum tadi Senyum indah tadi Iya Berarti zaman sekarang Preferencesnya banyak sekali Ya bagi Preferencesnya banyak banget Itu banget membantu sekali Dok Kita berbicara tadi Dikatakan Karang gigi Seperti itu Apakah karang gigi juga mengakibatkan orang tersebut Bau mulut Bagaimana prosesnya Dan bagaimana harusnya Karang gigi itu sebetulnya adalah suatu Plak Plak itu adalah suatu makanan Yang Kita makan sebaris Plak itu akan masuk Masuk ke dalam saku gusi Nah Plak itu awalnya lunak Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang Coba udah pakai kuku Krik aja di sini Keliatan gak putih-putih Itu plak Oke Plak yang masuk ke dalam saku gusi Dia akan mengeras Karena apa? Karena dia living Di situ Habitatnya di situ Dia gak akan living di dalam permukaan Dia gak akan Dia livingnya di dalam gusi Nah pada saat plak yang mengeras Kita sebut dengan Kalkulus Nah kalkulus itu Mau sikat gigi Dengan cara Semangat 45 pun gak akan Gak akan Gak akan lepas Karena dia Karang gigi Harusnya di Ultrasonic Digetarkan Gak bisa dibur Dibur ya Ya game over lah Yang paling penting adalah Karang gigi itu harus dibersihkan dengan Alat yang namanya ultrasonic Sifatnya menggetarkan Tidak meng-cutting Dia tidak mengambil Jaringan sehat Dia hanya menggetarkan Dan biasanya Itu dilakukan di dalam gusi Which is Itu dimana karang gigi bersarang Karang gigi itu ingat Perbedaannya dengan plak adalah Satu keras Plak itu sikat gigi cukup Oke Dental floss cukup Oke Tapi karang gigi gak bisa Karang gigi itu under the gum Di dalam gusi So Salah satunya alat yang bisa melakukan itu adalah Scalar Atau ultrasonic Nah itu aja Dari karang gigi semua sudah beres Maka akan terlihat dari gusi yang berwarna merah Atau inflammation Menjadi warna pink Nah pada saat pink Ya dia akan Itu namanya healing Udah terjadi bagus jadinya Ya artinya Yang membuat Seorang itu bau mulut itu Dari karang gigi Yang menumpuk lebih lama itu ya Iya Oke tadi Banyak faktor Karang gigi Saat kedua Gigi yang sakit Gak pernah dipakai makan Gak pernah dipakai makan juga Bisa Oke Lubang itu bisa membuat satu Bau Oke Ya Baik aja lubang Bakteri kotoran masuk semua Nah Bau gak Bau lah Oke Karang gigi sudah bau Apalagi Ini Yang ketiga ada faktor dari Lambung Tapi kalau lambung saya Sarankan untuk konsultasi sama internis Ya Karena di luar bidang kita juga Jadi kadang ada orang yang Misalnya dia asam lambungnya tinggi Bisa bau Bisa juga jadi bau mulut Tapi kalau kita di dunia dentistry Dua hal Gigi berlubang dan karang gigi Kalau ditanya mana yang lebih bau Itu relatif Relatif banget Depends dari karang giginya banyak Atau lubangnya yang banyak Nah Banyak gigi lubang Of course lah Pasti bau banget lah Karena gigi berlubang itu adalah gigi yang Menyimpan bakteri Bakteri Ya kalau jadi dokter gigi Kita udah Sehari-hari lah tau lah Aroma-aromanya Aromanya Sudah terbiasa ya Sudah terbiasa Ya Dan tapi permasalahan sekarang itu adalah Ketika masyarakat itu Mengetahui bahwa dirinya gigi berlubang Atau memiliki karang gigi Ada pelak dan sebagainya Masalah-masalah di gigi Tapi ketakutan nih dok Ketakutan karena Gimana ya Ketika ke dokter gigi Pasti bayangan masyarakat umum itu Cabut gitu ya Atau enggak berdarah gitu ya Atau bagaimana Itu gimana itu bisa meluruskan gitu Dari gini Kita di Indonesia harus Mudahnya menyadari bahwa Perawatan gigi itu Semua Harusnya Tanpa rasa sakit Tapi saya Kalau saya bilang Tidak ada rasa sakit sama sekali Ya Saya bawang besar Yang membuat tidak sakit Hanya satu kata Anastasi Di zaman sekarang Anastasi itu sudah Tidak terlalu sakit Ada anastasi yang menggunakan elektrik Sudah Jadi dia painless Tapi saya enggak bilang No pain at all ya Saya bilang painless Kedua Setelah bersihkan semua karang gigi Itu cuma segedar Getaran saja Nah sekarang pertanyaan saya adalah Mau sembuh Ya karena sakit gigi Jauh lebih sakit Daripada perawatan Ya Oke Setuju Kita Mau Gini Jadi orang sakit gigi Mindsetnya udah Sakit banget Tapi begitu Buat anastasi masuk Sakitnya hilang Ya bahkan pasien saya Kalau saya rawat Bisa tidur dia Jadi Depends dari anastasi Sekarang kita bermain dengan teknologi Zaman dulu anastasi 3 cc Lumayan kan Sakit lah Sekarang anastasi banyak sekali dengan elektrik Apapun Jadi painless Jadi Ketakutan ketakutan seperti itu Ya mungkin Satu saya bilang mungkin traumatik pada zaman dulu Ya kan Dulu mungkin cabut giginya susah Terus sundikannya sakit Nah Nah sekarang memang Zaman udah berubah Zaman saya kuliah Lebih parah lagi saya sundik antar teman Oke Saya paham sakitnya seperti apa Dan saya paham juga ketika Teknologi maju Itu painless Jadi gak perlu takut ke dokter gigi Anastasinya takut Lebih takutlah pada sakit giginya Ya Dan lebih takutlah pada infeksi yang akan terjadi Di kemudian hari Karena Once Dapat infeksi yang lebih besar Efektif Efeknya banyak loh Seperti saya bilang Gigi adalah pintu masuk semua penyakit Termasuk sinus Saya sering dapat konsulan dari spesialis THT Sinusnya bermasalah Asal-masalnya dari gigi Jadi Banyak faktor Sekarang pertanyaannya adalah Didiamkan Gak sakit Karena dia udah pernah sakit Di anestesi Sakit sedikit Tapi sembuh Your choice Ya pilihan dari masyarakat Dan tentunya kami mengundang Pemirsa Bali TV Untuk bergabung bersama kami Di line telepon kami Di 0361-894-8400 Atau 0361-894-84001 Dan tentunya Pemirsa Bali TV Dapat bertanya Terkait dengan Bagaimana konservasi gigi Masalah-masalah gigi Bagaimana perawatan gigi Seperti tadi Dokter Dewa menyatakan Bahwa Lebih baik kita Melakukan pencegahan Ya Preventifnya Karena tadi ada pilihan juga Datang ke dokter gigi Walaupun sakit sedikit Sembuh gitu ya Kembali lagi Untuk menciptakan gigi Yang sehat Dan tampak indah Kedepannya dampaknya Dokter Tadi kita Dokter menyampaikan Juga menyinggung Terkait dengan infeksi Yang infeksi itu Tidak hanya Daerah mulut saja Bahkan Bisa ke sinus Seperti tadi Mungkin saraf juga Seluruh tubuh Kardio dan sebagainya Betul Kita akan ulas Lebih dalam Tentang bagaimana infeksi Dari Berawal dari gigi Bisa Terinfeksi Keseluruh tubuh Sistemik keseluruh tubuh Pun juga bisa Setelah periwada berikut ini Tetaplah bersama kami Di Harmony Bali Ya terima kasih Pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami Di Harmony Bali Dan seperti biasa Kami juga mengundang Pemirsa Bali TV Untuk bergabung bersama kami Di Harmony Bali Dengan menghubungi Lain telepon kami Di 0361-894-8400 Atau 0361-894-8401 Dengan topik kita pada hari ini Kebahagiaan seorang Dimulai dari senyum yang sehat Tentunya akan berdampak Pada senyum yang indah Bersama dokter Gigi Dewa Madaya Sutajaya Spesialis konservasi gigi Dan kita akan lanjutkan lagi Berbincangan kita Sembari menunggu Pemirsa Bali TV Bergabung bersama kami Setelah tadi kita berdikusi Tentang ternyata Dari gigi Permasalah gigi dan mulut Itu akan mengibatkan infeksi Yang tidak hanya infeksi Dalam gigi dan mulut saja Tetapi juga berdampak Terhadap seluruh tubuh Mungkin dokter bisa Lebih menjelaskan Lebih detail Infeksinya seperti bagaimana Dan perjalanan seperti apa Dan berdampak pada organ apa Jadi sebenarnya Infeksi itu adalah Suatu respon Dari tubuh kita Infeksi itu ada dua Acute condition Dan chronic condition Jadi kalau acute Itu maksudnya Tubuh kita memberikan sinyal Dimana respon kita Masih ada Eh ini loh gigimu sakit Ya So Do something Ya Chronic infection Infeksi yang sudah terjadi Bertahunan Sehingga dia Bisa dibilang Tidak sakit giginya Maka orang tidak akan Datang ke dokter gigi Padahal dia tahu nih Giginya lubang Kok tidak sakit kok Ya fine Tapi sebetulnya Justru itu yang paling berbahaya Jadi saya cuma mau Bisa bilang Kalau Infeksi Apa Kalau terjadi infeksi Tidak harus dimulai Dengan rasa sakit Ada orang yang Lucky Dan tanda kutip Beruntung Ketika dia memberikan Suatu infeksi Dia tidak memberikan sakit Tapi dia tahu Ada lubang Dan dia tahu Something wrong Di dalam giginya Tapi dia Mengabaikan Karena tidak sakit Jadi buat saya Sekali lagi Preventive adalah Untuk mengetahui Jangan Sampai Terjadi sesuatu Yang lebih parah Infeksi itu Berbahayanya adalah Ketika di infeksi Kalau sudah sampai Di akar gigi Dia akan menyerang Tulang Oke Tulang atas Dan tulang bawah Berbeda Tulang atas Kita berhubungan Dengan sinus Di bagian depan Kita berhubungan Dengan nasal Tulang hidung Dan di bagian bawah Kita berhubungan Dengan Saraf terbesar Ya Pernah ada suatu Kasus Dimana Gigi berlubang Hanya dari gigi berlubang Dia bengkaknya sampai sini Oke Karena peredalan darahnya Si infeksi Sampai ke pembuluh darah terbesar Mau ditunggu Tidak sakit Ya Sakit atau tidak Itu Depends Tergantung Suka-suka saja Bakteri Mau kapan sakitnya Bisa sekarang Bisa besok Bisa tahun depan I don't know Oke Problemnya adalah Kalau kita bisa Early detection Mengetahui secara pasti Karena kita Sekarang Sekali lagi saya bilang Dibandu dengan teknologi Ya Sekarang kan foto Ronsen Sudah ada yang Diga dimensi Ya kan Gak hanya dua dimensi Kita punya diga dimensi Diga dimensi Kita bisa melihat Oh Source infectionnya dimana nih Tulangnya bagaimana Sedekat apa dia dengan saraf Saraf utama Sedekat apa dia dengan sinus Itu kita bisa melihat seluruhnya By tiga dimensi Nah Kita terbantu banget Dengan sebuah teknologi Nah Dari teknologi inilah Kita bisa Menganalisa Mana yang Become trouble Mana yang Kita bisa delay Nah Jadi kalau kita Bermain Bermomong dengan infeksi Yang kita harus pahamnya adalah Infeksi itu Belum tentu Membesar Depends dari Immune Oke Oke Kalau dia infeksi Dia datang dengan sakit Udah pasti infeksinya lagi aktif Acute condition Ya Bengkak Ya kita harus lakukan tindakan Itu artinya From cronies Become acute Cronies Acute Dan never ending story Terus-terusan seperti itu Dan Akibatnya apa Tulang sekitar Tulang sekitar gigi akan Resorb Tadi ngomongnya resorb Resorb itu maksudnya adalah Ya bahasa awamnya adalah Dimakan Sama bakteri Dari saat tulang dimakan Sama bakteri Ya Nextnya apa Cabut gigi Oke fine Cabut Solution bukan Bukan Kita harus memperbagi tulangnya juga dong Ya oke Ya kan Kita harus mencabut gigi Berserta dengan Infeksi nya What next Ya apa bisa gigi palsu Bisa di implant Many way Karena Teknologi Sekali lagi saya bilang Teknologi SDM Dokter-dokter Banyak yang belajar Banyak hal sekarang Kalau kayak Sebetulnya saya Ngambil spesialis Saraf Ya Rekan saya Mengambil spesialis Implan Bisa Melakukan Implan Bisa melakukan Implan Bisa melakukan Bone graph Dan sebagainya Jadi Ingat Satu hal Nyabut gigi Bukan berarti Solusi Itu aja Oke Ya seperti apa gambaran Dari dokter tadi Tentang bagaimana Saraf tulang Dan bagaimana prosesnya Mungkin dah cuplikan video Sedikit dokter ya Untuk kita bisa Membahas lebih detail Seperti apa Itu adalah cuplikan video Mencari seluruh saluran akar Ya Ini saya Ngerjainnya pakai Magnification Saya pakai Mikroskop Oke Nah setelah saya Bersihkan Seluruh saluran akar Saya akan isi Seluruh saluran akar itu Sehingga tidak ada Bakteri yang bisa Stuck di situ Setelah saya bersihkan Semuanya Saya bisa Menutup Nah Kalau saya tidak Melakukan pembersihan Langsung saya tutup Ya ibaratnya Bakterinya Happy Di dalam So Saya harus membersihkan Dulu semuanya Dari Kotoran Segala macam Kemudian saya harus Mengisi Yang warna merah-merah Itu adalah Bahan pengisi Nah setelah itu Baru boleh saya tutup Oke Nah Semacam itu aja Nah setelah itu Wait and see Evaluation Evaluation means Dia bisa Befungsi Tidak Sekali lagi saya bilang Ini sudah maksud Dengan kuratif ya Kuratif Sudah Ini saya tambal Oke Saya tambal Nah Setelah saya tambal Saya akan Jumping ke Rehabilitation Funksionalnya Bisa makan Enggak dia Ya kan Nah Setelah ini Evaluation lagi Buat something strong Which is Itu adalah Sebuah crown Ini saya tambal Biasa dulu Saya tambal Biasa dulu Jadi Hal-hal seperti ini Yang gak bisa Apa ya Gak bisa kita Cuma main Oh ada gigi bolong Gak kita bersihkan Tambal Udah game over Oke Dan itu juga Di prosesnya Saya ngilu-ngilu sedikit Untuk melihat ya dok Under anestesi Iya Under anestesi Itu pertanyaan selanjutnya Berarti itu memang Di anestesi ya Iya Dan proses dari kuratifnya Hingga Dari dokter mengatakan Monitoring Evaluation Tentang bagaimana Satu tiga hari Satu tiga hari Oke Tidak lama ya dok ya Tidak lama Oke Sel proper Sel proper Jadi gini Kunci musuh utama kita Cuma satu kata Bakteri So Kita memberikan Antibakteri Cleaning the canals Fill the canal And Seal the canal That's it Udah cuman itu aja Setelah itu Function atau tidak Kalau dia function Yaudah Kita make it stronger So Root canal itu gak Mengerikan seperti itu Sekarang pertanyaan saya Kalau gigi seperti itu Gambarnya seperti tadi Dicabut Beres gak masalah Beres masalah Hilang gak giginya Hilang Nah Apakah Mau Semua gigi Sakit gigi cabut 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 Hilang Hilang semua dong Jadi seperti arah situ aja Jadi Sekali lagi saya bilang Pencabutan bukan adalah solusi Kalau kita bisa merawat Kita rawat Gak bisa kita rawat Kita punya implantologis Ya Dimana Dokter gigi yang melakukan Di bidang implant Pemasangan gigi palsu Banyak Many way Sekali lagi Cabut bukan solusi Kita Solusi adalah Itu adalah Perhatian kuratif Yaitu mencabut giginya Hilang sakitnya Termasuk hilang giginya What next Functionnya ada gak? Gak ada function See? Function gak ada Kita bisa menggunakan dengan Implant atau denture Atau dan sebanyak hal Itulah yang membuat kita Gigi sehat Pada saat dia senyum Pun dia merasa Indah Even itu adalah gigi belakang Kebayang gak Kalau dia ketawa Pede gak dia? Enggak ya Kadang-kadang ada gigi Singkat sekali Singkat Dan proses untuk Masyarakat Atau pasien Follow up itu Setiap hari kah Atau Enggak Bagaimana ya? By point Ya pokoknya Kalau ada masalah Tinggal telpon aja Klinik Dan itu 3 hari itu By jurnal ya By jurnal Karena Pada saat Ada suatu bahan baru Di dalam rongga mulut Maka tubuh akan berusaha Mengenali Dan itu Sejauh jurnal yang saya baca Time limitnya di 3 hari Dia 3 hari Upper And then lower Nah 3 hari dia bisa pakai makan Blah 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 Udah kita Selesai Perawatan kayak gitu Itu cuma 1 minggu selesai kok Jadi gak perlu takut Seperti apa Kalau mau dicabut Yes Boleh Tapi you lost your teeth Udah itu aja Enggak indah lagi Enggak indah lagi Sehatnya dapat Except Kita pakai sebuah Denter atau artificial tooth Misalnya implant Misalnya bridge Tapi Kalau saya Kalau masih Bisa diselamatkan Akan saya selamatkan Ya Itu merupakan Argumen dari dokter Terkait dengan Bagaimana kita menjaga Gigi yang tetap sehat Tidak hanya sehat Tapi juga idah Dan memiliki Saba TV Kami masih menunggu Partisipasi Anda Untuk bergabung bersama kami Di lantuan kami Di 0361-894-8400 Atau 0361-894-84001 Setelah tadi banyak sekali Kita banyak Mendapatkan informasi Dari dokter Dewa Terkait dengan Bagaimana Kita menjaga Dan merawat gigi Agar Tampak indah nantinya Tidak hanya sehat Tapi juga indah Dan kembali lagi dokter Kita menyambung Bahwa Tadi kan itu Merupakan contoh gigi berlubang Berlubang yang ada di masyarakat Kalau terkait dengan Treatment yang dilakukan Untuk karang gigi Ya Karang gigi sebenarnya Banyak Ada kita sebut dengan Regular cleaning Ya which is itu Kalau orangnya rajin ya Dia tiap Tiga Tiap empat Sampai enam bulan Dia tetap Karena banyak pasien yang Aware sama itu Dan saya harap Mostly Orang aware Tapi kalau Dia sudah Perokok Dia sudah Ya jarang Sihkan gigi Gusinya Memerah semua Ya Kita lakukan adalah Deep cleaning Nah Deep cleaning itu ya Kadang-kadang Yang bikin orang Jadi males Males Karena banyak darah Tapi It's a must Gitu ya Jadi kalau Metodenya sama Kita menggunakan Ultrasonic Tapi kalau deep cleaning Mungkin kita sertai dengan Root planning sedikit Kuretase sedikit Tapi itu Semua under anestesi Kita di dunia Densi istri itu 90% Menggunakan anestesi Kenapa? Anestesi Is not that bad Oke Anestesi Tujuannya Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Jadi gini Misalnya saya lagi ngebor nih Saya gak anestesi Pasiennya kesakitan Saya kaget gak? Kaget Kaget kan? Saya gak mau bersihin disitu Jadi itu jadikan saran bakteri Jadi kalau saya Doing Anestesi well Mau saya bersihkan Segimanapun juga Ya Pasien akan diem kan? So I can't So saya bisa menaruh Bahan tambal dengan baik Imagine kalau saya Membuat bahan tambal Ah karena dia sakit Udah lah biarin aja lah segitu Saya tambal Bisa kebayang gak Bakteria Kita gak bisa melihat bakteria Right? So Kalau aku saya tutup Tutup tambalan How many bacteria Trap inside? Saya gak tau ya Mungkin banyak Dan terus berkembang No one knows Karena kita gak bisa melihat bakteria Bullshit lah Kalau kita bisa melihat bakteria Ya 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 So Buat saya Anestesi Is not that bad Termasuk dalam dunia scaling Dalam dunia Apapun Apalagi pencabutan Ya It's a must Gitu aja Semua treatment Sama Yang paling penting adalah Tau Diagnosenya yang paling benar Seperti apa Ya kembali lagi dokter Di masyarakat itu ya Kita informasi yang awam dulu lah Untuk masyarakat Sebaiknya Dokter gigi Dengan permasalahan tadi Karang gigi Kemudian gigi kuning Dan juga gigi berlubang Itu yang mungkin sering terjadi Di masyarakat Itu harusnya Untuk melakukan tindakan preventive Seperti dokter sampaikan tadi Bahwa preventive itu lebih baik ya Daripada kuratifnya Itu seharusnya ke dokter gigi Kapan Untuk masing-masing case Seperti itu Dan Selama apa Harusnya gitu Apakah Sekali saja Nanti berlanjut lagi Atau tidak Saya rasa Banyak sih ya Sudah Banyak jurnal Banyak saran Bahkan dari Pembentas kita juga Sudah menyarankan BPJS dan lain-lain macam Adalah Saya bukan Mungkin saya salah ya Satu tahun itu adalah Dikasih kesempatan Untuk masyarakat Karang gigi Sebanyak setahun dua kali Saya enggak tahu Saya enggak tahu teman-teman BPJS ya Tapi kalau mengacu Pada dunia internasional WHO Atau World Health Organization Bidang dentistry Dia menyarankan 6 bulan sekali Untuk regular check up Regular check up Yang dimaksud adalah Hanya simple treatment Bersihkan karang gigi So Seperti saya bilang Bersihkan karang gigi Adalah awal Pintu masuk Semua bakteria Dan awal Dokter bisa Mendeteksi secara Early Early detection Is a must Buat saya Jadi Simple Kalau mau dokter gigi Sakit enggak sakit Karang gigi Ya Kalau enggak ada masalah Bonus for you Tapi kalau ada masalah At least kamu dapat Bersihkan karang gigi Kalau ada masalah Ya preventif Jadi buat saya Kunci utama dari karang gigi Dari karang gigi Pasti Ya Saya enggak bilang pasti 100% Tapi pasti Ada something wrong Di situ Dan itulah saatnya Dokter gigi Untuk mengedukasi Mengedukasi bahwa Ini loh Ada sesuatu di sini Baik apa Baik foto Sekarang kan udah canggih nih Pakai foto bisa Pakai ronsen bisa Bisa many ways Jadi Buat saya Utama adalah di karang gigi Karena disitulah kita bisa Melihat seluruh gigi Itu aja Buat saya tidak perlu Oh langsung Ini bolong langsung tambal Belum tentu Tapi Starting from Small things Which is itu adalah Karang gigi saja Iya berarti Setidaknya 6 bulan itu Ke dokter gigi Dan dokter gigi akan melihat Bagaimana Apa yang harus apa Ya kalau Baik-baik saja ya Beruntung Iya beruntung Bonusnya dapat karang gigi Iya bonusnya dapat karang gigi Perawatannya Dan tadi dokter juga menyampaikan Bahwa ada namanya Kesempatan dari dokter gigi Untuk memberikan edukasi Edukasi seperti apa Nanti kita akan bahas Di sisi berikutnya Tataplah bersama kami Di Harmony Bali Ya pemirsa Bali TV Kembali dalam Harmony Bali Perbincangan yang sangat menarik Sekali dan sangat bermanfaat Untuk kita semua Terkait dengan Bagaimana kita bisa Menjaga kesehatan gigi dan mulut Sehingga tampak gigi kita Sehat dan indah Kedepannya Dan setelah tadi Banyak sekali informasi Yang telah diberikan oleh dokter Dewo Terkait dengan Bagaimana menjaga gigi kita Dari permasalahan-permasalahan Yang sering muncul di masyarakat Di antaranya gigi berlubang Karang gigi Dan juga bau mulut Seperti apa Dan tadi sampaikan bahwa At least Enam bulan Sekali kita bisa datar Ke dokter gigi Dan dari sana dokter gigi Bisa melihat Apa yang terjadi Ya beruntung Kalau misalnya tidak ada Masalah dokter ya Kalaupun ada Setidaknya dapat bonus Karena pembersihan karang gigi Seperti itu Nah sekarang permasalahannya Apa yang harus dilakukan Oleh masyarakat Ketika Perawatan Kalau di klinik Atau di rumah sakit Gigi dan mulut Dan perawatan di rumahnya Edukasi-edukasi apa yang Saya sampaikan oleh dokter Oke pertama Simple Dari rumah dulu ya Saya Saya mulai dari rumah Sesederhana mungkin Saya ada Sedikit protes Sama lagu dulu Zaman dulu Gimana tuh Bangun pagi Kutus mandi Tidak lupa menggosok gigi Oke Waktu anak-anak tuh ya Yes Apalagi anak-anak gitu Kemudian setelah itu Saya sarapan Benar Ya saya setuju juga Itu Harusnya makan dulu And then Sekarigigi That's number one Nomor dua Malam hari Malam hari itu Sekarigigi Jangan cuman Selesai Udah tidur No It's not that way Pada saat Sekarigigi Mulailah dengan Dikaca Lama boleh Tapi pelan Gently Oke Kumur Mouthwash boleh Mouthwash Ya Gak All the time Tapi at least Mouthwash Oke Sleep Karena pada saat malam Bakteria itu akan meningkat Kenapa Tidak ada seair liur Serostom Air liur akan sedikit Dah Itu yang di rumah ya Bisa dilakukan Dental floss jangan lupa Kalau bisa Oke Yang di Kedakutan gigi Satu kata kunci saya adalah Sakit tidak sakit Waktunya kontrol Kontrol So Make appointment Jadi Jadwalkan Bahwa saya terakhir Dental gigi itu Berapa lama yang lalu Jangan data datang Dental gigi Udah dua tahun kemudian Oke Masalah yang timbul Akan lebih banyak So Seperti saya bilang Kata kunci saya Selalu early detection Early detection Untuk mendapatkan Senyum sehat Dan bahagia Itu Karena Dari early detection itu Kita bisa dapatkan Sesuatu yang Oh Ternyata masih kecil Kita bisa langsung tindakan Seperti itu Jadi yang terakhir Ayolah Dunia kita Dunia di industri Sudah tidak Sudah tidak Menyeramkan Seperti zaman saya Kami didukung Dengan teknologi Teknologi yang sudah Sangat memadai Dan kita juga Tidak kalah kok Sama dunia Tetangga Negara tetangga Ya Kita tidak kalah Dari diagnosa mesin Dari Equipment Anything Kita tidak kalah Ya Jadi Jangan pernah Takut Ketuk dokter gigi Karena Oh Takut sakit No Lebih sakit Kalau kau Sudah punya masalah Itu akan lebih sakit Itu saja mungkin pesan dari saya Ya Kalau kita berbincang Terkait dengan Perawatan di rumah Karena memang Banyak sekali Dari kecil Kita menekan lagu Itu Jangan lupa Maksud gigi Baru makan Nah itu Bagaimana bisa Mengedukasi Umur Kumur saja Oh kumur Jadi Memang Udah Paradigmanya Sudah seperti itu Terminsetnya Sudah lagi Seperti itu Gak mungkin saya Salahkan penciptanya Saya cuma bisa bilang Oke Supposed to be Makan dulu Pada saat makanan ini Berkumpul Baru kita kumur Dan sekaligigi Itu benar Ya Kalau tidak Kebalikannya Ingat pada saat makan 12 jam kemudian Sekaligigi lagi Baru kapan? Malam So Berapa lama Rentan waktu yang Ada bakteri Di sekitar situ Nah itu Saya gak bisa Nyalakan lagunya Tapi mungkin Ibu-ibu Atau orang tua di sini Mungkin bisa Menyarankan Ya dengan Tidak menyalakan lagu itu Tapi Something Habit itu bisa diubah Terubah ya Ya itu aja dari saya Karena apalagi itu Anak-anak ya Yang memang Pertumbuhan Gigi termasuk juga Yang penting sekali Terus kayak dengan tadi Yang dikatakan dokter Sekitar gigi malam hari Nah itu perawatan di rumah Itu berapa lama sih Harusnya kita Sekitar gigi itu Sekitar gigi itu gak perlu lama-lama Sekarang gini Sekitar gigi itu Yang mending bersih Bisa menjangkau Daerah belakang Kemudian Sesuaikan Apa Toothbrush itu Sampai ke belakang Kalau kita ada gigi Paling belakang Harus bisa mengenai Dan kalau mungkin Agak lebih Mau lama lagi Boleh Tapi bukan dengan Sekitar gigi Tapi dengan dental floss Benang gigi Sekitar gigi itu Tidak perlu lama-lama Karena Lama-lama Bukan berarti artinya Lebih besih Tapi lebih Mengarah abrasif Ingat Sekitar gigi Maupun hard Medium soft Dia kalau Gini deh Batu ditetisin air Terus menerus Lama-lama bolong gak Ya Same Seperti itu Jadi Once sudah terasa bersih Sudah benar Gusi sudah baik Dental flossing Kalau masih Bisa Sudah Selesai Gak perlu lama-lama Gak perlu setengah jam No Paling lama Dalam jurnal yang saya baca Itu paling lama 8-10 menit Itu pun menurut saya sudah lama Beberapa jurnal Menyebutkan less Less Oke Jadi dental flossing itu gimana dok? Dental flossing itu Menggunakan benang gigi Dimana Sela-sela gigi itu Pasti banyak sekali Kotoran yang nyangkut di Sela gigi Ya Nah Itu gak akan bisa Mau Mau sekitar gigi Apapun yang ada Saya gak akan sebut Merk ya Tapi buat saya adalah Mustahil Sebuah Toothbrush Itu bisa menjangkau Samping How? Bagaimana dia masuk The only thing Bisa masuk cuma dua Air Dan Dental floss Memberikan selas Sela-sela gigi Sekarang gigi gak akan bisa Logika saja lah Sekarang gigi bisa masuk ke samping ini Come on Beli dimana Saya mau beli deh Jadi Buat saya Pasta gigi juga tidak perlu berlebihan Ada jurnal menandakan Hanya sebesar Jagung Oke Gak perlu yang mouth freshener Segala macam Kalau sensitif giginya Pakai yang antisensitif Bahkan kadang-kadang di luar negeri Mereka tidak menggunakan pasta gigi Mereka hanya menggunakan Dental brush Only Oke Itu bukan bikin seger Feger karena rasa Bukan gigi kita bersih That's it Itu aja paradigma yang harus Banyak-banyak Banyak-banyak dirubah Ya itu untuk perawatan di rumah ya dok ya Yes Kalau di klinik atau di rumah sakit Apa sih yang harus kita preparekan gitu Prepare hanya satu Niat Oke Untuk membersihkan gigi Dan Ya Ya itu aja Menerima Edukasi Kita sebagai dokter Fungsinya Mengedukasi Bukan Oh ini harus Tambal ya No Seperti bukan itu Kita hanya mengingatkan Bahwa kamu punya sesuatu Decision Itu hanya di tangan pasien Kita hanya memberikan education Information Supaya pasien itu Aware Di situ Dan lebih ke arah itu Kita juga lebih ingin dapatkan pasien yang Yang sehat Sehat dalam artian Begitu dia sehat Dia akan merasakan Belum pernah kan ketemu pasien yang Hancur giginya luar biasa Tiba-tiba Karena dia mengikuti Kesehatan gigi Dia dapatkan senyum Yang bahagia Dan begitu dia bahagia Dia ketawa setiap saat All the time Dia bisa ngobrol Dia bisa Many things So buat saya Senyum sehat Itu kebahagiaan Itu Related Ada Kepercayaan diri meningkat Confidence meningkat Bahagia dia pasti Pasti seperti itu Karena semua berawal dari gigi dan mulut yang sehat Dokter ya Ya Pemisah BDTV Demikian tadi perbincangan kita Dalam Harmoni Bali Bersama dokter Dewa Dokter Gigi Dewa Yang begitu banyak memberikan informasi Tentang kesehatan gigi dan mulut Saya pun juga cukup tertampar Pada hari ini Untuk bisa Setelah ini langsung ke dokter Gigi Langsung doknya Langsung ke dokter praktek Ya Dan Pemisah BDTV Demikian tadi Harmoni Bali Saya Agus Jagat Rai Dan seluruh kabar kerja yang bertugas Muncawan terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!